Halo teman-teman, selamat datang di channel Descent Labs. Di video kali ini, saya akan berbagi kembali mengenai penggunaan tool di Adobe Illustrator. Di sini ada 3 tool yang akan saya jelaskan fungsinya, yaitu adalah Eraser Tool, Scissors Tool, dan Knife. Bag yang pertama adalah Eraser Tool, Eraser Tool ini atau shortcut-nya itu Shift plus E, fungsinya adalah untuk menghapus. Contohnya, saya akan buat objek di sini, lalu saya pilih Eraser Tool, lalu kita klik dan sapukan ke objeknya. Nah, objek ini akan terhapus. Untuk settingannya, kita bisa klik 2 kali di sini. Kita bisa atur sudutnya, round dance-nya, kemudian size-nya. Oke, seperti itu fungsi dari Eraser Tool. Baik, selanjutnya adalah Scissors Tool. Di sini dari namanya, ini artinya adalah gunting, jadi bisa digunakan untuk memotong objek. Misalnya, saya akan buat sebuah garis, kemudian garis ini saya tebalkan misalnya 10, lalu saya pilih Scissors Tool. Kemudian saya klik di sini, lalu klik di sini. Lalu saya pilih Selection Tool, klik di sini, angkat. Nah, garis ini sudah terpotong. Jadi, fungsinya kurang lebih seperti itu ya untuk Scissors Tool. Selanjutnya adalah Knife atau Pisau. Ini bisa digunakan untuk memotong juga. Saya contohkan, saya akan buat sebuah objek seperti ini. Kemudian saya pilih Knife, lalu saya sapukan ke sini. Klik lalu sapukan ke sini, seperti ini. Dan objek-objek ini sudah terpotong. Ya, kurang lebih seperti itu fungsi dari tiga tool ini, yaitu Eraser, Scissors, dan Knife. Baik, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.